Daerah pemilihan Sulawesi Selatan II untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyajikan pertarungan sengit dalam pemilu 2024. Persaingan di Dapil ini tidak hanya antar partai, melainkan juga diwarnai rivalitas internal antar caleg dari Partai Golkar. Tiga calon anggota legislatif dari Partai Golkar, Nurdin Halid, Taufan Pawe, dan Supriyansah, saling kejar dalam perhitungan suara sementara. Dalam real count dilawan Komisi Pemilihan Umum, ketiga elit Golkar ini sili berganti memimpin perolehan suara. Hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah 20 Februari, Nurdin Halid memimpin dengan 38.387 suara, diikuti oleh Taufan Pawe dengan 36.587 suara. Sementara Supriyansah yang merupakan petahana, tertinggal dengan 35.122 suara. Sejak awal Dapil Sulsel II dianggap sebagai Dapil neraka karena melibatkan politisi senior dan toko berpopularitas tinggi. Taufan Pawe tanpa banyak berkomentar tentang persaingan, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas dukungan yang diberikan. Sementara itu, Nurdin Halid tetap optimis meraih suara tertinggi dan berjanji akan memperjuangkan harapan dan aspirasi masyarakat, khususnya di bidang infrastruktur. Direktur Norani Strategis sekaligus mantan komisioner KPU Kota Makassar, Normal Idros, menyebutkan jumlah suara yang baru masuk di Sulsel II sekitar 60%. Juga beberapa TPS berpotensi akan melakukan pemungutan suara ulang, sehingga dapat dimanfaatkan oleh calon legislatif untuk merauh suara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!